Itu buat saya Astaghfirullahaladzim Astaghfirullahaladzim Ini bau tanah kuburan, Mas Topik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, Pemirsa Kembali lagi bersama saya, Bang Indra Kali ini saya dipesani Untuk datang ke lokasi ini Untuk menguak sebuah Kasus Yang ceritanya ada salah satu keluarga Keluarga itu Hancur Karena wanita Pihak, wanita ketiga Jadi ada satu keluarga Mempunyai istri Istrinya itu dibiarkan saja hidup Dan mencari nafkah sendiri Jadi Si lakinya itu mencari pasangan Yang tidak sah Teman-teman Nah, kali ini saya akan menguak Kesini Karena wanita itu ceritanya dibunuh di sekitaran sini Nah, saya itu akan Memunculkan salah satu sosok Itu yang dibunuh Nah, kali ini saya ditemani oleh Mas Topik Gimana Mas Topik? Apa kabarnya? Alhamdulillah baik Alhamdulillahirrohmanalamin Oke, kali ini kita langsung saja ya Mas Topik ya Oke teman-teman Jadi tempatnya ini jauh dari perkampungan Nah, pada suatu malam ceritanya Ini cerita dari kerabatnya Kerabat dari korban Nah pada suatu malam itu keluarga itu ada kan tiga orang Satu anaknya, satu suami dan istri Nah mereka berencana untuk pergi berliburan loh teman-teman Jadi si laki-laki itu merencanakan hal yang tidak baik kepada istrinya Nah karena waktu malam itu jalannya ini sepi Akhirnya si laki-laki itu bereaksi membunuh sang istri teman-teman Jadi mari kita telusuri jalanan yang ada di sini teman-teman Ini saya disuruh sama Om Janim teman-teman Untuk menelusuri daerah sini karena sangat rawan juga oleh kejahatan-kejahatan yang ada di sini teman-teman Astaghfirullah Aman Mas Topik Astaghfirullah Astaghfirullah Bersambung Hadir Bentar Mas Topik Ini energinya ada dua lo Mas Topik Ini Astagfirullah Ada kerajaan Mas Topik Di sebelah sana ada kerajaan Kerajaan yang Sangat besar Dan Ada salah satu raja Yang sangat kejam Astagfirullah Astagfirullah Ada suara tangisan Mas Topik Ini jangan-jangan Astagfirullah Jangan-jangan ini Mas Topik Istri yang dibunuh oleh Astagfirullah 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 Ada serangan Mas Topik Astagfirullah Kita Kita gak boleh ke sini Mas Topik Mas Topik Apa merasakan gak Energi yang ada di sini Astagfirullah Ini kita disuruh pergi kan Mas Topik ya Astagfirullah Astagfirullah Ini energinya udah kebuka Mas Topik Tadi pekat banget di sebelah sini Energi negatif Kita gak boleh kesana Untuk melanjutkan perjalanan ini Mas Topik Astagfirullah Ayo Mas Topik Kita pelan-pelan Astagfirullah Astagfirullah Kenapa Mas Topik? Astagfirullah Ini suaranya udah mulai kedengeran Tadi sebelum kita mulai Kita sudah melakukan ritual Untuk sebuah pemanggilan Kepada ruh yang Ceritanya itu Dibuluh di tempat ini Oke kita langsung saja Kita Melakukan pemanggilan Supaya kita itu tahu ceritanya Mas Topik Karena kerabat dari Keluarga ini Itu Banyak yang ingin mengerti Ingin tahu ceritanya Teman-teman Banyak yang ingin mengerti Oleh! Abanggilan Banyak yang ingin mengerti Banyak yang ingin mengerti Terima kasih. 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 Astagfirullahaladzim. Oh, iya, 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 saya maksud, iya, benar, 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 Mas Topik, benar kata saya tadi, jadi banyak itu ibaratnya disakiti oleh suaminya sendiri, Mas Topik. Jadi, ada salah satu kerabat, ini kan, ini kan, ini mempunyai sembilan keluarga, nah, banyak ini yang paling terakhir keluarga yang paling terakhir. Kalau orang bilang, ini adalah anak yang paling terakhir itu adalah anak yang paling terakhir adalah anak yang paling terakhir, ya, yang paling terakhir ini sudah mengikhlaskan tanahnya dan rumahnya untuk si Ragil. Mbak yang paling terakhir, ya, yang paling terakhir ini. Astagfirullahaladzim. Tapi, kenapa Anda itu menginginkan suami Anda itu kembali kepada Anda? Padahal, dia sudah menyakiti Anda lho. Astagfirullahaladzim. Oh, jadi itu, yang di tangan, yang ada di tangan itu. Astagfirullahaladzim. Apa? Buhul? Oh, ini namanya buhul, Mas Topik. Astagfirullahaladzim. Oh, sekarang Anda menyesal? Astagfirullahaladzim. Oh, jadi ceritanya kayak gini, Mas Topik. Suaminya mbak ini sengaja menaruh buhul di dalam rumahnya, padahal suaminya pun meninggalkan dan tidak, apa ya, Secara itu, apa, sudah membuang istrinya dan tidak di, tidak di, apa, tidak di, ini, Mas Topik. Dinafkahi, Mas Topik. Iya. Astagfirullahaladzim. Jadi, mbaknya sakit hati. Lalu, ceritanya itu bagaimana? Kok mbaknya bisa dibunuh di lokasi ini, padahal rumahnya itu sangat jauh dari kampungnya mbak? Oh, mbaknya itu diajak liburan. Sampai malam. Astagfirullahaladzim. Jadi, ini loh, Mas Teman-teman. Benar, cerita dari kerapatnya, bahwa dia itu, apa, pergi untuk liburan, padahal tidak sama sekali untuk liburan, teman-teman, sama keluarga kecil tersebut. Dan anaknya, pergi sama suaminya dia. Jadi, suaminya itu cuma membawa anaknya. Astagfirullahaladzim. Tapi, mbak, tapi suaminya itu masih di rumahnya orang tua yang ditinggalkan. Astagfirullahaladzim. Oh, jadi disuruh pergi. Harus. Dan tanah rumahnya itu nanti disuruh bagi-bagi. Oh, jadi, jadi, Mas Topik, dia menyuruh saya untuk mengasih tahu kerapatnya, rumah dan tanahnya itu kan atas namanya mbaknya ini loh, Mas Topik. Lalu, tadi berpesan untuk dibagi saja. Itu suaminya, suami mbak ini suruh pergi. Astagfirullahaladzim. Tapi kan, kalau misalkan disuruh pergi, itu namanya mengusir. Oh, iya, benar. Iya. Astagfirullahaladzim. Jadi, apa, kalau misalkan rumah atas namanya dia, terus ibaratnya, berarti kan ibaratnya sudah dikembalikan loh, Mas Topik. Harus pergi ke rumah orang tuanya, suaminya dia. Iya, Mas Topik. Karena sudah, apa, sudah tidak ada keterkaitan dengan mbaknya ini. Astagfirullahaladzim. Oh, itu buat saya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ini bau tanah kuburan, Mas Topik. Astagfirullahaladzim. Ini pantas saja suaminya mbak itu naruh buhul di rumahnya, supaya dia itu terus memikirkan suaminya. Padahal suaminya itu sangat-sangat benci sama istrinya. Dan banyak-banyak aja dibuang. Dan tidak diurus. Bahkan tidak dinafkahi, Mas Topik. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ada ya, Mas Topik? Suami yang tega. Padahal dia sudah... Apa? Menjadikan dia istri. Seharusnya suaminya itu... Aduh, saya tidak bisa membayangkan Mas Topik Betapa sedihnya Mbak-nya ini Oh iya Nanti saya akan kirimkan doa untuk Mbak Nanti pesan-pesannya Mbak Nanti saya kirimkan ke kerapatnya Mas Topik, bantu doa Mas Topik Astagfirullah, Astagfirullah Astagfirullah, Astagfirullah Pergi Mas Topik Ini kita buka, lalu kita buang saja Mas Topik Ini, oh iya Mas Topik Kalau mobil itu wajib dibakar Mas Topik Mas Topik, bawa korek tidak? Bentar Mas Topik Kayaknya saya tidak bawa korek apa ya? Oh, bawa korek Mas Topik saja Astagfirullah Ini mungkin saya bakar saja Mas Topik ya Astagfirullah Tidak usah Mas Topik Ini kita buka saja ya Supaya kita tahu bahwa Buhul itu ada teman-teman Dan itu adalah sihir yang sangat-sangat musrik Astagfirullah Ini cara bukanya gimana ya? Ini kencang banget Mas Topik Kita tidak bawa peme sih Mas Topik ya Tidak Mas Topik Kita harus tahu dulu isinya apa Biar kita tidak Ini Mas Topik Astagfirullah Ini kukunya saya tidak ada teman-teman Sudah saya potongin kemarin pas hari Jumat Astagfirullah Tapi kemarin bukan dari Jumat Oh iya Kemarin dari Jumat kemarin Mas Topik sudah lama Kan kuku saya itu Tumbuhnya itu lama Mas Topik Iya Mas Topik Kalau tidak percaya Tanya saja sama keluarga saya Kemarin saya itu potong kuku Bukan Kalau Mbak Google lain lagi Mas Topik Iya Ini susah banget Mas Topik Padahal sudah lama banget ini Mas Topik Mantranya tidak ada Mas Topik Kalau membuka itu tidak pakai mantra Mas Topik Iya Iya wajib Mantranya itu Kalau misalkan mau buka ya Mas Topik Mantranya itu cuma satu Ke KUA dulu Mas Topik Astagfirullah Astagfirullah Kayaknya ada di sini loh Mas Topik Ini Astagfirullah Tuh kan teman-teman Mas Topik Boleh Mas Topik zoom Astagfirullah Ini kita langsung bakar saja Mas Topik Oh belum melihat Mas Topik Ini semacam rambut ya Astagfirullah Ini kita bakar saja Biar tidak disalahgunakan sama orang Astagfirullah 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 Oke teman-teman Jadi kita sambil nunggu ini dibakar Dan saya mungkin akan lanjut Apa kita tutup dulu Mas Topik Kayaknya ini perjalanan masih jauh Supaya kita dapat Apa Menaiki gunung yang ada disana Dan saya itu Apa ceritanya mau nge-camp dulu Sampai nunggu pagi Nanti kita kabarin kerabatnya Dan kita bercerita Yang ada di video Nanti kan bisa lihat video lah ya Mas Topik ya Oke teman-teman Jadi cukup sampai disini Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan Kami mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Coba Mas Topik ini zoom Mas Topik Tuh Ini kebakar Mas Topik Sampai jumpa